Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Dialektik TV Dimanapun Anda berada, jumpa lagi Kali ini saya akan membahas tentang Islam Nusantara Islam Nusantara ini kan selalu jadi polemik ya Di mana-mana ya, sering jadi sesuatu hal yang bersifat kontroversi lah Anggapnya Islam Nusantara itu adalah anti-Arab Atau Islam Nusantara itu bahkan anti-syariat, anti-sunnah nabi Dianggapnya seperti itu ya, anti-sunnah nabi Jadi katanya nanti kalau meninggal kafannya dari batik Nah itu kan isu-isu yang menurut saya halusinasi lah Nah, Islam Nusantara ini kan dimunculkan oleh organisasi terbesar ya di Indonesia Ini itu Nahdutul Ulama Kenapa muncul Islam Nusantara? Karena memang Islam di Nusantara ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan di Arab Tapi bukan berarti anti-Arab loh Karena ya kita tahu bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini Dan Nusantara itu berarti luas ya Dan daerah-daerah sekitar kita Itu juga orang-orang keturunan Arab Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Islam Nusantara itu anti-Arab Tapi metodologi dakwahnya itu jelas berbeda dengan Arab Misalnya kalau kita tahu di Arab itu kan lebih ke ekspansi ya Lebih penahlukan Kita tahu beberapa terjadi peperangan di Arab sana Tapi ketika Islam disebarkan di Nusantara ini Justru disambut oleh masyarakat dengan toleran Karena budaya masyarakat kita ini sebenarnya sudah Sudah mirip-mirip nilai-nilai keislaman sudah ada Walaupun belum menjalankan rukunnya ya, rukun Islamnya ya Tapi secara nilai-nilai itu sudah sangat islami Contohnya apa? Kita lihat Jawa saja Budaya Jawa ada namanya tepau seliro Ada namanya tinggang rasa, toleransi, moderat Nilai-nilai sopan santun, tata kerama Itu mirip sekali dengan ajaran Islam Ajaran Nabi Muhammad SAW Artinya di Nusantara ini ketika Islam masuk itu bukan dengan cara-cara kekerasan Tapi dengan cara-cara yang moderat Cara-cara yang toleran Atau melalui jalur budaya Akulturasi Jadi kalau budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Islam Itu tetap dilestarikan Kita tahu ada sedekah laut Sedekah laut Ada yang bilang itu haram Tapi apakah ada dalam Islam itu sedekah laut? Ada contohnya Seperti misalnya Nabi Sulaiman AS Yang ketika ingin memberikan makan pada jin Pada hewan-hewan Kemudian dia membawa bahan makanan Keluar satu ikan lalu semua makanannya dihabisi Artinya kan itu sedekah Sedekah laut Pada ikan Itu pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS Ada banyak hal lah yang bisa dilakukan Artinya ada nilai-nilai Islam itu yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Nusantara ini Ketika ada orang meninggal Itu ada upacara-upacara Ya kan upacara-upacara tersebut tidak dihilangkan Tapi lebih dimasukkan nilai-nilai keislamannya Nilai-nilai Nilai-nilai ibadah dalam Islam lah Misalnya dengan Yasinan, tahlilan, dan doa-doa lainnya Juga ada misalnya cerita tentang Sundan Kali Jaga ya Melihat seorang perempuan itu ingin dibakar Dibakar hidup-hidup sebagai bentuk pengorbanan Untuk dewa hujan Karena dianggapnya Terjadi musim kemarau panjang Sehingga Sawah-sawah ini Tidak diairi hujan Akhirnya harus ada Gadis perawan ya Yang harus dijadikan tumbal Kemudian Sundan Kali Jogo bilang Tradisi ini tidak boleh dilakukan Akhirnya beliau Sholat dua rokaat Dan berdua kepada Allah Minta turunkan hujan Dan hujan pun turun Akhirnya banyak masyarakat yang Masuk Islam pada saat itu Akhirnya kita tahu kan ada istilah Sholat istisko Untuk minta hujan Itu Akhirnya bisa Bisa membuat Masyarakat itu Yang Hindu Itu gabung dengan Islam Kita tahu masyarakat di Nusantara ini kan Ketika itu mayoritas Hindu Misalnya Hindu-Buddha Dan dalam Hindu itu ada Namanya Kasta Ada Brahmana Ada Kesatria Ada Waisa Sudra Dan segala macamnya Nah kemudian Islam itu menghapuskan Sistem tersebut Ya kalau dibilang Wali Songo itu ya Seorang Sufi Dan Sufi itu Seorang Brahmana Tapi juga mengerti Tapi juga mengerti politik Juga mengerti tentang Tata negara Mengerti tentang ilmu perang Bahkan mungkin ya Dan itu Masuknya Kasta Kesatria Dan juga bisa berdagang Nah seperti itu Nah artinya Sistem kasta itu Tidak diadakan Tidak diberlakukan Dalam Islam Itulah membuat Banyak orang-orang Hindu itu Masuk ke dalam Islam Dan biasanya kan Ada Kasta-kasta tertentu Yang tidak boleh Membaca Kitab Suci Nah Islam itu Memperbolehkan Siapapun Membaca Kitab Suci Bahkan Islam itu Nabi Muhammad S.A.W. Pernah menikahkan Seorang budak Dengan Seorang bangsawan Nah Islam itu Melakukan hal itu Jadi Seorang Kasta Brahmana Boleh menikah Dengan Kesatria Boleh menikah Dengan Sudra Artinya Lebih Kesetaraan sosial Islam itu Walaupun Nilai-nilai itu Sekarang masih ada Feodalistik Yang masih ada Di negara kita ini Tidak bisa hilang juga Anak-anak Yang Anak-anak Sudra itu Susah jadi pemimpin Yang harus punya Trah Keturunan ini Keturunan ini Keturunan ini Tapi itu nilai-nilai Yang masih ada Yang belum hilang Padahal Islam itu Menghilangkan itu Jadi semuanya Serba Egaliter Itu Salah satu Dakwah Islam Di Nusantara Egaliter Lebih Mendepankan Juga nilai-nilai Spiritual Tasawuf Jadi Memang berdagang Tasawuf Ada namanya Kesenian Wayang kulit Tapi tidak Langsung Arahnya Syariat Halal Haram tidak Arahnya Misalnya dengan Senin gamelan Wayang kulit Cerita-cerita Wayang Tapi memiliki Nilai-nilai Spiritual Seperti misalnya Kisah Bimu Suci Bertemu dengan Dewa Ruci Itu kan Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Rokbahu Barang siapa mengenal dirinya Maka Dia akan mengenal Tuhan Jadi itu Tentang perjalanan Perjalanan spiritual Bima Bima Masuk Melawan Naga Naga Itu simbol Kemarahan Awan nafsunya Dikalahkan Lalu melawan Raksaksa Sehingga Akhirnya Masuk Kedalam Laut Dan bertemu Dewa Ruci Yaitu dirinya sendiri Diri dia sendiri Dengan wujud Yang lain Yang sebut dengan Itu Barang siapa Yang mengenal dirinya Maka dia akan Mengenal Tuhannya Barang siapa Yang bisa mengalahkan Jadi musuh terbesar itu Bukannya Raksaksa Atau naga Tapi musuh terbesar itu Adalah diri kita sendiri Kalau kita bisa mengalahkan Diri kita sendiri Maka kita akan mengenal Siapa Tuhan kita Nah itu Itu kan Nilai-nilai Tasawuf ya Yang diajarkan oleh Wali Songo Lewat Wayang kulit itu Juga gamelan Musik bonang Dan juga Ada juga Serat Apa namanya Naskah-naskah Misalnya Suluk linglung Ya kan Sun Kalijaga Suluk Wujil Dan lain-lainnya Itu Artinya ada nilai-nilai Sasra juga Yang digunakan Metodenya untuk Berdakwah Nah itu Artinya Kreativitas Itu Menjadikan Cara Yang digunakan oleh Wali Songo Para wali Untuk Menyebarkan Islam Jadi tidak langsung Akidah Syariat Seperti itu Lebih menempatkan Mending budaya dulu Masuk Masuk Orang tertarik Masuk Islam Baru diajarkan Perlahan-lahan Tentang akidah Tentang syariat Atau bisa jadi Syair-syairnya Sunan Bonang Sunan Kalijaga Itu sebenarnya sudah mencakup Itu semua Syariat Akidah itu sudah masuk Misalnya Suluk linglung Itu kan sudah jelas Akidahnya masuk Syariatnya masuk Tasawufnya masuk Itu juga Jadi menjadi Satu kesatuan Ajarat Bukan hanya di Jawa ya Tapi di Sumatera Barat Misalnya Ada namanya Syekh Burhanuddin Ulakan Dengan Salawat Dulang Dengan Rebana itu Lalu Disitu ada Syair-syair yang Yang indah Yang bagus Tanpa disadari Syair-syair tersebut itu Sedikit-sedikit Mengajarkan tentang Nilai-nilai keislaman Sehingga banyak orang Masuk ke Islam Lewat Salawat Dulang itu Dan banyak lagi Kesenin-kesenian Taris Sudati Taris Saman Itu kan juga Sebagian Syiar lewat Senian Tapi juga Ada nilai-nilai Spiritual disitu Nah itulah salah satu Dakwah dari Islam di Nusantara Tidak menggunakan Cara-cara kekerasan Tidak menggunakan Cara-cara ekspansi Ya mungkin Di Arab Tidak bisa Di Apa namanya Tidak bisa kita Jelek-jelekan juga Ya mungkin Kondisinya saat itu Di dakwah disana Harus Perang Karena setiap Ketika Islam Mau masuk Ya Responnya dengan senjata Sehingga Senjata harus Lalu dengan senjata Karena Islam Masuk ke Nusantara Responnya dengan Keramahan Maka Dakwahnya juga Harus dengan keramahan Sebagaimana dulu Seorang Sufi ya Asal Tarim Hadrumaut Syed Fakil Al-Muqadam itu Mematahkan pedangnya Sebagai simbol Bahwa Menyelesaikan Perang Dengan cara Mengangkat pedang Nah Ajaran Syed Fakil Al-Muqadam itu Diikuti oleh Keturunan-keturunannya Itu Habib-Habib Syed-Syed Syarif-Syarif Sampai Ke Nusantara ini Mungkin itu saja Tentang Islam Nusantara Terima kasih Wallahul-Muqadam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax